Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menunjukkan contoh video promosi dari template yang sudah diberikan ya Pertama pencet kotak 3 ini yang di tengah Terus pilih rasio 1x1 1 banding 1 Terus pencet media Terus pencet Tempat dimana kita menyimpan si template tadi Kalau kalian mungkin di whatsapp video ya Disini whatsapp video Kalau saya di telegram Ini ambil yang ini saya Pilih yang ini Yang buat bulat Pertama saya akan memperbesar Timeline ini kan pendek nih Cara memperbesarnya adalah Tekan dengan 2 jari Di bagian hitam sini mana saja Tekan dengan 2 jari Terus tarik berlawanan arah Ini walaupun jadi panjang Tapi waktunya cuma tetap 22 detik tuh Tidak lebih Nah sekarang kita pasin sama si bolanya masuk Eh si lingkaran Disini kita kasih lapisan Media Saya akan mempromosikan misalkan baju Ini baju Terus coba kita Kita lihat Kita lihat dulu Apakah sudah pas dia pas masuknya Sudah pas bisa Habis itu Kita pencet gambarnya Setelah itu pencet yang Lingkaran 3 yang putihnya paling pojok kanan ini Ini yang saya Warna merah nih Pencet Terus kasih animasi memudar Sudah Terus kita lihat lagi Nah sudah pas kan Sekarang Gambarnya kita perkecil dulu Caranya pencet gambar Terus Ini pencet yang bagian bawah ini Jangan yang atas Kalau atas kan rotasi Kalau yang bawah ini untuk memperbesar Memperkecil Kita taruh pojok bawah sini Kita perkecil lagi Nah Setelah itu kita kasih hamparan Caranya Kita ke lapisan Terus hamparan Disini saya memakai welcome spring ya Kalau misalkan di kalian tidak ada Boleh pakai hamparan yang lain Ini untuk memperbagus videonya saja Ini pencet Terus sama si hamparan ini Kita kasih animasi juga Pencet hamparannya Welcome spring Terus pencet yang pojok kiri ini Yang lingkaran tiga Pojok paling kanannya Warna putihnya full Pencet Terus kasih animasi memudar juga Satu detik Sudah Habis itu kita pasin Kita pasin Kita pergeser gini Kita kasih rotasi sedikit Taruh di pojok Terus diperkecil Biar Biar Nggak nutupin Si mukanya ini Nah Sekitaran seperti itu Berbesar sedikit Sedikit Kasih rotasi lagi Nah Nah segini pas Hamparannya boleh apa saja ya Nggak harus welcome spring ini Yang penting kelihatan bagus gitu saja Nah Nah terus kita perpanjang sampai si lingkarannya ganti Ini kan lingkarannya ganti tuh Nah Kita pasin lagi deh Ini pertama kita perpanjang aja dua ini Ini pencet Dua ini ya Si welcome spring sama Bajunya Kita perpanjang Ini yang kuning-kuning di pojokannya ini Kita tekan terus tarik Untuk dipanjangin Nah Terus yang welcome spring juga Tarik aja Asal dulu Nggak apa-apa Nah setelah itu Kita pasin sama Si videonya Apa si lingkarannya Ganti nih Sekitaran Bentar Oh segini ya Kita kasih disini Nah terus kita Kita pencet Ayo bentar Kita kasih di Nah sini Kita pencet tanda gunting Ini pencet welcome springnya dulu Pencet Terus ada tanda gunting Pencet Pangkas ke kanan playhead Kalau bahasa Kalau misalkan Kint Masternya bahasa Inggris Trim to right playhead Pencet Nah Terus udah kepotong Yang bawah juga Lakukan dengan hal yang sama Pencet Terus tanda gunting Pangkas ke kanan playhead Nah Habis tuh Kita kedua ini Kita kasih animasi juga Animasi keluarnya Caranya adalah Ini pencet Tadi kan kita kasih yang Lingkaran putihnya Yang di pojok kanan ya Sekarang kita kasih yang Lingkaran putihnya Pojok kiri Yang di belakang ini Ini yang saya Jadi warna merah ini Pojok kanan atas Nah Ini pencet Kasian ini masih Memudar juga Sama dengan bajunya Ini pojok Kanan tengah ini Pencet Memudar juga Dah Nah dah Sekarang kita lihat Pas atau tidak Untuk tulisan terakhir Untuk tulisan terakhir saja Saya ngepasin Ininya dulu saja Nah tadi kan itu Terlalu cepat Ilangnya ya Caranya biar Waktu Memudarnya itu Agak dipercepat Caranya adalah Pencet gambar Eh agak diperlambat Caranya adalah Pencet gambarnya Bentar Ini tadi Oh iya Ilangnya terlalu cepat Ah bentar Ilangnya terlalu cepat Caranya adalah Kita pencet yang animasi Keluar tadi Ini yang pojok kanan atas Terus Habis itu 1,5 Ini tuh Buat waktu Si animasi itu Dilakukan Ini tadi kan 1 detik Defaultnya 1 detik Kita ganti 1,5 Coba Nah 1,5 Aku gak pas-pas ya Nah terus Terus Yang gambarnya juga sama Pencet yang animasi keluar Terus kasih Memudarnya 1,5 Kita coba Apply Oh malah terlalu lama ya Sebentar Berarti kita Motongnya terlalu cepat Tadi Kita pencet Tadi kan kita udah ganti ya Ke 1,5 Daripada capek Tadi kan kita gantinya 2 kali ya Ini dulu Terus ini Kita bisa aja Langsung mencet tanda Di pojok kiri atas Ada tanda kayak Tanda panah yang muter gitu Itu kita pencet 2 kali Ini nih Tuh Berwarna putih ya kan Pencet 2 kali 1,2 Nah Kalau dipencet Ntar pas kita lihat Tadi animasi keluarnya Kembali ke 1 detik lagi Sekarang Berarti kita butuh Agak diperpanjang lagi ya Nah Nah Ini kan terlalu cepat Kita perpanjang Sedikit saja Nah Sekitar segitu Kita lihat dulu Nah Pas Masih kurang pas Kita majukan lagi sedikit Kita lihat lagi Nah Tadi balikan saja deh Nah Segini Kita pencet Animasi keluar Animasinya dikasih 0,5 detik aja Biar lebih cepat Nah Yang bawah Kita majukan dulu Pencet Terus kita tarik saja Asal aja gak apa-apa Tarik dulu Terus kita pencet Si Apa Welcome springnya ini Pencet lagi Kita pojokin Paling kanan Ini ntar ketahan sendiri tuh Ini saya gak bisa Majuin lagi Nah Terus kita pencet Gambar bajunya Gambar orangnya ini Terus kita pencet Tanda gunting Terus Pencet Pangkas ke kanan Playhead Nah Sudah Sekarang Sudah jadi Nah Pas kan Ini tinggal Kita ganti juga Animasi keluarnya Pencet Animasi keluarnya ini Kurangin 0,5 detik lagi Kita apply Nah udah pas Ini kita agak turunin Orangnya Terus kita agak perbesar lagi Terus kita agak perbesar lagi Ini yang diperbesar Dia diperkecil saja Terus Taruh agak kesini Nah Ini pas Ini bagus Nah Untuk gambar yang kedua Itu bisa saja Hampir mirip-mirip Seperti ini Saya akan gantinya agak Beda Sedikit beda saja Karena ini cuma Cantu Ntar tinggal kamu kreasi saja Yang penting kan caranya Untuk keseluruhan itu sama Tinggal kita kasih foto Produk kita Terus misalkan Pengen diperbagus Kita kasih amparan Bisa juga kita kasih Efek ini Tapi kalau efek ini Garang dipakai sih Ini lebih buat Editing Misalkan kita pengen kasih Transisi atau apa Itu gak usah dulu saja Kita pakenya Hamparan saja dulu Hamparan sama nanti Text Untuk kasih nama-nama tulisan Nah sekarang kita taruh Gambar kedua Munculnya kan Gambar Gambar lingkaran kedua Nah disini kan Kita kasih lapisan lagi Media Download Gambar ketiga Saya pakai gambar pojo lagi ini Kita paskan di pojok sini dulu Kita lihat Apakah pas masuknya Nah pas Kita kasih animasi memudar lagi Seperti yang tadi Pencet yang animasi ini Sekarang kita ganti pop aja Biar sama Kayak lingkarannya Terus popnya kita turunin ke 0,5 detik Biar makin cepat Nah terus coba kita lihat lagi Nah Udah pas gitu Ini udah gak bisa Oh bisa diperkecil lagi Kita percepat lagi Biar tambah Selara sama animasinya Coba kita lihat ya Nah udah pas Sekarang kita tinggal naruh Si bajunya ini Di tengah-tengah Tengah-tengah sini Terus kita agak Perkecil lagi Taruh sini Taruh situ Terus Kayak tadi Pertama kita pencet gambar bajunya Terus kita tahan di kiri sini Ini ntar ketahan sendiri Abis itu kita kasih Lapisan lagi Hamparan Saya tetap masih memakai Yang welcome spring Terus kita kasih Saya sini akan memakai Strawberry ini Bagus lumayan Nah Kita taruh disini Nah ini kan nutupin depannya ya Saya mau Si hamparan ini ada di belakang Foto orangnya Caranya adalah Pencet welcome springnya Terus pencet tanda tiga ini Tanda tiga di bawah Di bawah Tong sampah Pencet Terus kita Mundurkan Disini ada beberapa Ituannya Itu Apa Text gitu ya Kalau duplikat itu Sesuai namanya Dia nambahin lagi Yang sama Kalau Pindah ke depan Berarti Misalkan kita punya banyak nih Terus yang Welcome spring ini Misalkan dia ada Berada paling belakang Kalau kita pencet Majukan Itu dia hanya Mau majukan Ke Satu Gimana yang jelasinnya Gini deh Ini saya duplikat dulu Nah Sekarang kan ada dua foto Ya kan Ada dua foto berbeda Ini ada dua foto yang berbeda Satu si orangnya di belakang Hamparannya Satu di depannya kan Nah Kalau kita pakai majukan Itu kita harus mencet dua kali Karena ada dua orang Mundurkan juga dua kali Tuh mencetnya Nah Kalau kita pencet pindah ke depan Dia langsung paling depan sendiri Kalau kita pencet Pindah ke belakang Dia paling belakang sendiri Kalau pusatkan secara horizontal Berarti dia Si amparan ini Berada di tengah-tengah layar Kalau pusatkan secara vertikal Berarti Tetap ada di tengah-tengah layar Tapi secara vertikal gitu Dia tengah-tengah ini Vertikal horizontal Tahu kan Nah terus Kita hapus aja gambarnya tadi ya Satu Pencet tanda ya Tong sampah Pojok kiri nih Nah Sekarang kita Saya ngepasin ini ya dulu Biar berada di tengah Nah Disini pas Nah ini orangnya kurang naik Kita taruh disini Saya suka Desain-desain yang simple Jadi Kalau menurut saya Segini aja udah bagus Kadang Kalau terlalu banyak Menggunakan hamparan Malah jadinya Kelihatan Norah atau jelek Gitu kalau menurut saya Jadi saya cuma cukup Pake satu Gini aja Karena emang Buat Memperbagus aja gitu Kalau kosong-kosong Kan juga jelek Tapi kalau banyak-banyak Juga kurang enak Dilihat mata Kita pasin Kita pasin Kita pasin Ini saya gambar kedua Gini aja juga ya Kita lihat Dia sampai Sampai keberapa Sampai keberapa Berapa detik keberapa Oh Sampai sini Berarti pas Nah disini 11.245 ya Ini kita perpanjangin dulu aja Nggak salah Ini juga Welcome springnya Panjangin dulu aja Nggak salah Nah abis itu Kita ke tadi 12.245 2 beda dikit Nggak apa-apa Nah 255 Ini kita Apus Pangkas ke kanan playhead Kayak tadi ya Pencet gambar ya Pencet gunting Pangkas ke kanan playhead Sama yang ini juga Pencet gunting Pangkas ke kanan playhead Nah kita lihat Apakah sudah pas Oh ternyata Terlalu Lama Berarti di sekitaran sini Ternyata 11 detik Ting ya Nah kita letak disini Pencet gunting Pangkas ke kanan Pencet gunting Pangkas ke kanan Ini kita kasih animasi Memudar Saya coba kayaknya Pas deh ya Caranya Sama seperti tadi Pencet gambarnya Terus pencet Lingkaran 3 ini Yang putihnya Yang putihnya berada Paling belakang Atau paling kiri Nih Pencet Kita kasih animasi Memudar Dengan kecepatan 0,5 detik Coba Nah pas 0,5 detik ya Sama yang welcome springnya Kita kasih animasi Juga Ini Kemudar 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 Nah sekarang gambar ketiga Gambar ketiga Karena bentukannya Seperti ini Saya akan ngasihnya Nah ini Nah ini Bajunya saya taruh sini saja Bojok bawah sini Coba kita lihat Pas atau tidak Pas tuh ya Animasinya Sekarang saya kasih Pencet sama Kayak tadi Animasi Terus Kita coba Bentar Keser Kita coba Coba dulu Sekal Ah ini Masuk Ini aja Masuk Masuk Geser Nah Itu kan jadi pas Dari pinggir layar Terus kita Kita kasih Waktunya Satu detik Coba Kita lihat dulu Terlalu lama ya Berarti animasi Masuknya Kita kasih Waktu 0,5 detik saja Nah gitu Terus Kita kasih Hamparan lagi Seperti tadi Lapisan Hamparan Disini Saya akan Coba Ngelihat Hamparan yang Cocok Apa Tidak Tidak Bentar Coba kita cari-cari dulu Nah tanda ini Biar nunjukin aja gambarnya ada dimana gitu ya Tanda ini bagus nih Eh salah tadi Nama pencet gambarnya dulu Dipojokin gini Terus lapisan Gambaran Tepat yang tadi Skecher ya Kita perpanjang Sampai Biar pas kalian terakhir ya Nah segini 16.600 ya Kita panjangin saja dulu Yang ini juga Kita kasih sampai 16 Sampai segini Kita pangkas kanan playhead Yang ini juga pangkas kanan playhead Kita play Ah pas dah Gak usah kasih animasi keluar itu udah bagus Kita kasih penunjuk gini Tentang kita kasih tulisan by it now gitu ya Nah ini kan animasinya berhenti Kalau kayak gini kan jadi keliatannya datar Bisa aja kita Ini Terus kita duplikat Cet duplikat Nah kita Apply coba Nah kan animasinya diberhenti disini ya Kita yang atas ini yang pertama Kita pencet gunting Pangkas kanan playhead Sedangkan yang gak keduanya Kita Pencet Tapi pangkasnya bukan kanan Kiri Nah Jadi nyambung lagi tuh Nah ini tapi kan ada 3 kali Kita ulangin dulu ya Berarti kita duplikatnya sampai 4 kali ya Karena ini masih kosongnya lumayan Kita pencet nanti yang mundur tadi Yang pojok kiri atas Nah Terus yang kedua ini kita duplikat dulu Kita pencet lagi Duplikat lagi Nah udah Abis itu yang gambar yang ini Kita pangkas ke kiri Pencet gunting Pangkas ke kiri Nah udah Terus kita lihat lagi Ini berhenti disini Disini ya Kita pangkas lagi Sekarang pangkas ke kanan lagi Nah yang ketiga ini Kita pangkas ke kiri Udah Kita lihat lagi Nah disini kan mulai berhenti Ini aja kita pangkas langsung Pangkas ke kanan Yang bawahnya paling panjang ini Kita pangkas ke kiri lagi Nah sekarang Transisinya kayak berulang-ulang Gitu kayak gif Nah gitu Yang paling awal Terlalu lama ya Ini udah Sudah apa-apa deh Ini untuk ketiganya Saya akan membuat Ketiga ini Coba saya tambahkan Hamparan lagi ya Karena terlalu sepi Kalau ini Hamparan apa ya Hamparannya yang bagus Hamparannya yang bagus Tidak 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 Gak sih warna cocok juga Nah coba Tidak 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 Kita mundurkan Kita pecat Si pixel cloudnya ini Tidak Kita mundurkan Nah kalau ini mundurkan Dia masih mencet dua kali kan Berarti kita langsung tadi Mestinya makinnya Pindahkan ke belakang Nah Gak apa-apa Kita perpanjang lagi Terus kita pencet Gambar yang tadi Seperti tadi Motongnya Cet gambar dulu Terus kita cari yang pixel cloudnya Kita pencet gunting Pangkas ke kanan Terus kita kasih animasi masuk Animasi masuk Kita kasih animasi masuknya Pop saja Dengan waktu 0,5 detik Sekarang gambar yang terakhir Yang terakhir ini Saya akan ngasih gambarnya Yang terakhir ini Saya akan ngasih tau Cara menggunakan Keyframes Jadi Itu hampir kayak animasi Cuman animasinya Eh itu Hampir seperti Hamparan yang berjalan Tadi ini Yang kayak sketch Tadi yang Tanda panahnya Muter dulu Kayak gitu Cuman kalau ini Kita buat sendiri Pertama kita pencet media Download Terus ambil baju Yang keempat ini Nah Pertama Udah kita pencet ini Nah sebentar Mobizennya Mengganggu Nah kita harus Kita pencet Tanda kunci Kunci ini pencet Nah Setelah dipencet Tidak kalau kayak titik bulat kini Ini biarin Habis itu kita lihat dulu Si animasi masuknya Selesainya di menit keberapa Animasi yang lingkaran ini Disini ya Nah disini Disini berarti Kita perkecil Coba taruh sini dulu Nah Kita taruhnya disini ya Terus kita balik yang paling awal tadi Paling awal kita taruh Di pojok belakang sini Sini saja Nanti dia Auto masuk sendiri Kalau kita lihat nih ya Jadinya Tuh Kalau tadi misalkan kita pakai transisi masuk kan Terus pakai yang Masuk geser ini Kan cuma sedikit tuh Dia nggak bisa dari pojok sini Makanya nggak bisa pakai animasi masuk Jadi kita nggak bakal pakai animasi untuk yang terakhir ini Kita pakenya kunci kromain Kunci keyframes Caranya tadi ya Pertama pencet kuncinya dulu Terus yang pertama dia auto kebuat sendiri Terus kita Pilih waktu Si lingkaran ini masuk Nanti masuknya di pas sini ya Nih Kalau sudah pas Kita tadi Pencet tanda plus Bulet plus ini nih Yang di atas Yang warnanya gelap nih Atau kita resize Atau kita pindahkan sedikit Ntar dia auto Nambahin buletan kedua Nah Habis itu Kita pindah lagi ke buletan pertamanya Tadi kan Buletan pertamanya Buletan pertama itu Naruh fotonya masih di tengah ya kan Caranya tinggal foto yang di tengah tadi Tinggal digeser saja gitu Tinggal digeser Nanti Si buletan pertama ini Otomatis keupdate sendiri Jadinya bakalan seperti ini Nah Kalau sudah Tinggal kita kasih Coba kita lihat Terakhir yang kemana Berarti ini kan terakhir Tinggal kita Fullin gini aja Gak apa-apa Ini gak bakal ngaruh Kalau Dia warnanya agak gelap Ini gak bakal ngaruh Dia gak bakal dilihat Ntar Tetap berhenti di waktu Kedua Detik ke-22 Nah disini Kita bisa ngasih Untuk yang terakhir ini Saya tidak bakal Ngasih apa lagi Terakhir ini ya Bentar Kita kasih hamparan Kasih apa ya Yang terakhir ini Sudah usah deh Biar simple aja Ini juga Sudah malam disini Sekarang kita tambahin Tulisannya ya Nah ini juga ya Ini kan gambarnya Buletannya ngecil Terus memperbesar Sedikit demi sedikit kan Ini juga bisa Kita kasih Kunci yang tadi Keyframe Caranya pertama Kita ke paling awal Terus Kita pencet kunci Keyframe nya Nah Setelah itu Kita ke paling akhir Kan kalau di paling akhir Sudah pas ya Berarti tinggal kita Tambahkan saja Kita pencet tanda tambah nih Bulet tambah Pencet saja udah Nah udah Terus yang di pertama Gambar Kita balik ke pertama ya Yang buletan pertama Gambarnya tinggal kita Perkecil deh Pencet yang Bawah ini Kita agak Perkecil sedikit Coba Oh masih kurang pas Kita perkecil lagi Sedikit Nah itu kan jadi sama Dia memperbesar Sama dengan lingkaran Yang di belakangnya Untuk pohon Juga sama ya Caranya Ini kan pohonnya Terlalu besar Atau terlalu Kegeser Di kiri kan Tinggal kita kasih kunci Pencet Terus udah Ketambah sendiri Kita ke paling akhir Kita ke paling akhir Paling akhir kan udah pas Tinggal kita Tanda Pencet tanda plus Ini Bulet plus Bulet plus Pencet Lalu kita balik ke paling awal Tinggal kita Geser sedikit Ini karena Yang geser Agak bisa sih Nah Untung saya pas nih Langsung pas Terus kita lihat Ini bakalan Kayak nempel terus Tuh Nah Ya kan Sekarang kita Tinggal kasih text Untuk text Saya taruh Di bagian Garis-garis ini Saja Dia kan munculnya Lebih telat Sedikit ya Di sekitaran sini Berarti Kita pencet lapisan Text Kita tulis gini aja Baju Set Pakaian Perempuan Nah Kita taruh di pojok Salah mati tulisannya Kita taruh di pojok sini Cara ganti fontnya Gimana Pencet tanda A Gede A kecil ini Terus kita bisa Milik fontnya Saya pakai yang Roboto Black Ini aja Nah Kalau sudah Ini kan Warnanya terlalu Nempel sama belakangnya Tinggal bisa Kita ganti Dengan cara Pencet yang Kotak putih ini Kita ganti Warna hitam Tarik yang di segitiga Yang bulutan segitiga Ke warna hitam Nah Nah ini juga Kita kasih kunci ya Biar ngepasin Sama belakangnya ini ya Pertama Kita Di awal Ini Bentar Kita pasin Oh iya Kita kasih animasi Memudar dulu Kita pencet animasi Tadi Seperti biasa Kita kasih Memudar Waktu masuk Kita kasih Satu detik Coba Kita lihat dulu Nah Sudah pas Satu detik aja Terus kita pencet Pakaiannya lagi Coba kita lihat Ini kan Sudah pas Terus Sudah lama-lama Nurun Nurun Nah berarti ini tinggal kita pencet Terus pencet kunci kromanya Eh kunci kroma Kunci keyframe nya Kita pencet Terus kita ke paling akhir Paling akhir Terus kita turunin ke sini Nah Nah kan kalau saya turunin Dia auto nambah sendiri kan Jadi ada dua cara Kita bisa langsung pencet Bulat plus nya Atau kita turunin Kita besarin Kita turunin Kita putar Pokoknya semua yang Diganti Itu bakalan Menambahkan buletannya Disini Kita lihat ya Nah iya kan Kalau ini kita tulis Set gamis Gitu saja ya Sudah malam saya Jadi kurang Lapisan Terus tag Kita tulis Set Galis Trendy gitu Sesuai dengan ini Kita kasih animasinya Juga samain saja Memudar dengan waktu 0,5 detik Ini pencet animasi Terus memudar 0,5 Eh pojokin Paling awal Coba kita lihat Apply Nah udah pas Nah yang text ini Yang kedua Saya kan taruh text nya Berada di Text nya Kita taruh Di bagian Sini saja deh Kita ganti warnanya Jadi warna hitam juga Biar kelihatan Tulis A nya ini Kita ganti Roboto Black Black juga Biar kelihatan Nah Nah Udah pas kan Ini tinggal kita pasin saja Ya Maaf kok saya ngeditnya Terlalu biasa ini Karena Udah Terlalu malam Jadi udah mulai ngantuk Jadinya Nggak bisa fokus Kalau ngedit Solong ngedit Nah ini kita kasih gini Terus biar Bisa kan kita pengen Ada kayak gerakan Kayak belakangnya Tinggal kita pencet Buletan yang ada Garis keluarnya Kayak gini nih Yang di tengah nih Kita pencet Terus kita kasih Sesuatu yang lain Nah kita cari yang Agak Tidak Tidak Senyut ini Nggak apa-apa nih Nah saya juga Pengen kasih tau Salah satu Tulisan Cara tulisannya Biar lebih agak Bagus warnanya Ini ada kayak Buletan lingkaran Dua ini Nempel Kita pencet Nah Disini sebenarnya Tuh Ada satu yang Gratis Yaitu hamparan Dan sisanya Berbayar ya Cuman ini Kalau dipakai gitu Memperbagus Si tulisannya gitu Biar kayak warnanya Nempel sama belakang Tapi ini Nggak usah Malah jadi Gelap Nggak kelihatan Nggak kebaca Segini aja Set gamis trendy Gitu ya Oh warnanya Kita samakan Dengan warna bajunya Saja Biar lumayan Bagus Warnanya Sekitaran Disini Oke kita pasiin Sekarang Nah Pertama tadi juga deh Warnanya kan dia Dominan Warna apa itu ya Kita ganti warnanya Nah ini kan ada Dua buletan Ini kan nanti warnanya Di merah ya Kita buletan yang di luar Kita pindahkan ke hijau Biar ngepasin Ke warna yang tadi Nah dia Sekitaran Disini Sekarang Si warna Nah ini Sudah Itu warnanya Jadi pas kan Nah ini kan yang pertama Tulisannya masih terlalu nempel Bisa juga kita tambahkan sesuatu Biar Warnanya tuh Lebih ngepas Ini di bawah tuh Masih ada Kayak tambahan lagi Kita pencet yang T Berwarna ini Terus kita enable Nah terus kita Kasih Menyebarnya Agak diperbesar saja Sekitar Segini Terus Nah ini Belakangan Ini kayak Lampu di belakang Tulisannya gitu Biar lebih terang Kita kasih warna hijau Sini Seperti itu Kalau ini Tidak usah Karena warna Tulisannya Sudah keliatan Nah ini kita Perpanjang Tulisannya Kita perpanjang Nasal dulu saja Terus kita pencet Gambar yang kedua tadi Habis itu kita Pencet tulisannya lagi Terus kita potong Pengkas ke kanan Nah Nah untuk Yang kedua Sama yang ketiga ini Bentar sama ya Ini saya langsung Balik ke tiga saja Paling terakhir Karena juga Sudah video Sudah 40 menit Takut kelamaan Nah Ini kan Bulatan putihnya Mulai keluar Di bagian Sini ya Mulai berhenti Di bagian sini Nah ini bisa juga Kita kasih Menggunakan Keyframe Kita pencet lapisan Text Order Now Nomor telepon 08 Asal saja Nah gitu Order Now Kita taruh pas Di bulatannya dulu Terus ini Warnanya Pertama kita Ganti tulisannya dulu Mencet A gede A kecil ini Ganti robo A black juga Biar sama Terus kita ganti Warnanya Saya mau warna Cream sesuai Backgroundnya deh Cream itu Warnanya Sekitaran Nah tuh Kuning sini ya Cream tuh Oh nernyata Gak kelihatan Berarti warna Hitam saja lah Sudah Gini Order Now Nah Pertama Kita pencet Order Now Lagi Terus pencet Keyframe Dipencetannya langsung Nah Mudah-mudahan Dapat bulatan pertama Kita pojokkan Ke Sini Nah Di Sini ya Kita pencet Tulisannya Terus kita geser Coba kita apply Pas Oh Ternyata tidak pas Terlalu lama Dianya Bentar Berarti kita ulang Pencet tulisannya lagi Pojok Pencet Keyframe Terus pencet Terus kita pasin Sampai si tulisan mulai Di pojok Bentar Agak susah Ngepari Nah Sini 1732 Coba kita taruh Disini Kita apply Nah gitu Tidak apa-apa deh Kurang pas sedikit Ya sudah lah Kita perpanjang Order Now Terus kita kasih Hamparan sedikit ya Biar lebih bagus Kasih lapisan Hamparan Terus kita cari Yang Bentuknya Bentuknya Smile Pokoknya Semua Hamparan yang kita pakai Itu sebenarnya Tidak harus sama Apa saja Boleh Karena kan tergantung Kreativitasnya Masing-masing Kita lihat Di mana ya Pasan Pesan 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 Ya sudah Tidak ketemu Jadinya seperti ini ya Walaupun simple Ya sudah Cara Pertara akhir adalah Menambahkan lagu Ke videonya Caranya adalah Kita pencet audio Terus kita pilih lagunya Tinggal dipilih deh Lagunya mau apa Saya pakai Ini lagunya Nah selesai deh Lagunya deh Yang gambar ketiga ini Kita kasih tulisan aja Friendly Price Harga Harga bersahabat Maksudnya Friendly Price Kita taruh disini Terus kita agak Rotasiin sedikit Biar miring Terus kita taruh disini Warnanya Jangan ganti warna Apa ya Ini pasnya Warna Krim Takutnya malah Tidak pas Hitam saja Lagilah Tapi warna hitam Tulisannya Kita ganti Roboto Black Lagi Oh tulisannya Jangan taruh disini deh Terlalu Itu Taruh disini saja Gimana ya Taruh tulisannya Taruh disini Coba Kita kasih yang tadi Ini yang Bulutan 3 ini Kita kasih Hamparan Terus kita kasih Glow tadi Ini P ini Nyalakan Kita menyebar Agak berberbanyak P full Terus warna Penyebarnya ini Kita ganti Warna Krim itu Sesuai dengan Backgroundnya Nah ini Krim Kita rotasiin Sedikit Taruh di Aduh Pencet Kita kasih Disini Friendly Price Kita kasih Animasi Keseluruhan Animasi Keseluruhannya Adalah Bentar Sudah Bagus Denyut deh Kalau saya Ini Dikin Master Saya Sukanya Cuma Denyut Doang Kita kasih Animasi Masuk Memudar Juga Ini Masih Masuknya Kita Lihat Animasi 0,5 detik Kasih Animasi Masuk 0,5 detik Oke Pencet Nah Sekarang Terakhir 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 Ini Pojok kanan Atas Pencet Terus Kita Pencet Tanda Plus Blood Plus Pencet Kita Ke Paling Akhir Kita Langsung Turunin Aja Suaranya Ini kan 100% Kita Turunin 0 Sudah Suaranya Pas Di Play Jadi Tuh Ilang Sekarang Caranya Render Render Cara Tinggal Pencet Tanda Ini Pojok Kiri 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 Tengah Pencet Terus Kita Tinggal Pencet Export Langsung Gak usah Dilihatin Diubah Export Langsung Export Kita Tunggu Sampai Kelar Nunggu Sampai Kelar Ya Sabar Saya Lanjut Nah Sudah Selesai Ya Kalau Sudah Selesai Jadi Berjudul 81 70 81 Tergantung Banyak Project Project Saya Udah 81 Jadi Ada Saya Punya Berapa Banyak Video Video Saya Sampai Udah 81 Sekarang Ini Yang 81 Kita Tinggal Lihat Aja Pencet Tanda Play Video Sistem Atau Yang Lain Pokoknya Semoga Tutorial Pada Ngerti Mohon maaf Kalau Kelamaan Karena Harus Menjelaskan Semuanya Daripada Nanya Nanya Lagi Karena Ya Walaupun Berulang Ulang Ya Gap Apalah Saya Selesaikan Semuanya Sekian Saya yang Buat Juga Terima kasih Sudah Menonton Silahkan Subscribe Like Comment Share Kalau Bisa Misalkan Kalau Bagus Tinggal Kasih Like Kalau Videonya Masih Kurang Dimerkerti Tinggal Comment Apa Yang Kurang Dimengerti Kalau Bisa Saya Jawab Atau